Selamat malam saudara, selain tiga sorotan utama tadi, Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi baik dari dalam negeri maupun manca negara. Selengkapnya bersama saya Sintia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, proses penutupan gudang pabrik rokok di Sumeneb berlangsung ricuh. Pihak pabrik menghalangi proses peliputan penutupan pabrik oleh bupati. Gudang pabrik ditutup pelantaran sejumlah pegawainya positif terinfeksi virus corona. Adu mulut terjadi saat petugas melarang peliputan penutupan gudang pabrik rokok, gudang PT Tanjung Odi di Sumeneb, Jawa Timur. Pihak rombongan tim kesehatan COVID-19 yang lebih dulu tiba telah melakukan dialog dengan pihak pabrik. Bupati yang sekaligus ketua gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb ini menyatakan menutup gudang produksi rokok ini selama 14 hari ke depan. Bupati juga meminta pihak perusahaan melakukan swab test pada 148 karyawan yang reaktif hasil rapid testnya. Perusahaan Tanjung Odi ini selama 14 hari sementara kita tutup. Untuk apa ditutup? Yang pertama, ingin gudang ini kita lakukan sterilisasi. Sehingga seandainya misalnya masih ada sisa-sisa virus, kita lakukan selama 14 hari di sini bersih. Sehingga nanti ketika sudah kembali karyawan itu benar-benar bersih. Pihak perwakilan gudang memberi sanggahan bahwa pihaknya lambat dalam melakukan penanganan karyawan yang positif COVID-19. Keterlambatan swab test dikarenakan alat swab yang ada di lab kesda atau laboratorium kesehatan daerah sangat terbatas. Sebelumnya karyawan di pabrik rokok PT Tanjung Odi mengikuti rapid test, hasilnya 148 yang reaktif. Sementara hasil dari tes swab pada 20 karyawan, 9 di antaranya dinyatakan positif corona. Pihak pabrik tetap beroperasi setelah diketahui karyawannya ada yang positif corona. Keterlambatan ya, jadi memang mungkin perlu diklarifikasi juga bahwa kapasitas lab kesda itu per minggunya hanya 40. Itu hanya menampung di hari Senin dan kami situ pun hanya 20-20 karena keterbatasan alat. Nah, kami kalau ada anggap 168, belum lagi yang kemudian dari kabupaten. Dengan komposisi seminggu 40, apakah memenuhi? Bisa dihitung sendiri. Nah, itu bukan kami beralasan tapi fakta yang terjadi di lapangan.